Hai yoyo wassama seberan pesis balik lagi di channel ausgaming Oke di video kali ini gua akan membahas lagi cara download efek yang tidak ada di playster ya tapi ini secara aman ya at sebelum ke intif videonya langkah baiknya kalian super channel ini dan didopkan lonceng savenya sih supaya gua upload video baru kalian langsung bisa menonton ya eh jangan lupa juga kalian follow Instagram gue ya ini ya sudah kecantumkan di bawah ini ya dan pro juga tiktok juga ya Oke lah cuy gua usah lama-lama langsung aja ke intif videonya Oke sebelum ke downloadnya ya kita pastikan lagi ya bahwasannya tuh FM pack nggak ada di playstore ya Oke kita cari dulu ini namanya playstore nya ya oke ya dan ada yang bilang tuh harus diketik FF aja gini ya kita lihat ya ini sama aja ya FF gitu sama aja ditambahin FF Max dan ya misalnya seperti ada ya kita coba ketik Free Fire Free Fire biasa dulu ya Free Fire biasa dan kayak gini lagi ya kita cari-cari disini atau orang-orang itu di bawah sini katanya ada apakah benar ya ya aku udah nyari-nyari sampai ujung kayak gini nggak ada ya masih tetap nggak ada ya dan kita tambahin Free Fire matte seperti ini ya ya sama aja ya nggak ada ya dan kita coba pakai cara Chrome ini ya dan ini adalah cara yang pertama yang aku saranin ya yang cara amannya ini satu-satunya cuman lah sini cuy nah kalian ketik aja situ ya pasti ketemu cuy Fmax ya di Chrome ya Nah berhubung aku udah download tuh pasti langsung kebuka cuy ya dan aku downloadnya tuh di Chrome ini yang nggak ada aku download-download di selain di Chrome ya ya kita tunggu dulu ya loading apakah ini yang terbaru kalau kalian nggak percaya nih aku screennya tuh yang terbaru tuh kayak gini cuy bentar ya nah kayak gini ya Free Fire X Assassin's Creed ya ya yang baru ya dan yang cara kedua yang paling aman itu ini ya aku udah saranin sebelumnya pakai app market ya Oke kalian tulis aja disitu ya Free Fire ketik kentul nih Free Fire ya Free Fire aja nih bisa nih dan tidak ada ya dan anehnya tuh kalau aku udah update versi Android yang terbaru tuh disini nggak ada ya Sedangkan yang sebelumnya yang versi Android yang lama ada di sini ada di sini sih Free Fire Max nya sih dan buat kalian yang belum download versi Android yang baru nah ini solusinya kalian di app market bawaan HP ini ya dan disini aku cari-cari nggak ada juga ya FFmax nya ya sampai bawah-bawah Oke dan aplikasi ketiga ini sebenarnya aku nggak apa ya nggak nyaranin ya download disini tapi aku lihat-lihat lagi aplikasi ini kayaknya aman deh ini namanya aplikasinya tap-tap ya sejenis kayak Playstore gitu ya cuy nah ini downloadnya tuh di Chrome ya bukan di Playstore ya dan kalian ketik aja di Free Fire gini langsung ketemu kan nah Free Fire itu ya Fire Max dan disini aku baru sadar ulasannya itu ya 8,1 cuy gila dan aku berpikir kalau download disini aman ya dan kalau kalian nggak mau resikonya ya kalian pakai akun kedua kalian lah jangan pakai akun utama kalian download disini ya kalau kalian nggak mau kenapa-kenapa ya oke dan ini buat cara yang beberapa nih keempat ya keempat itu kalian bisa ketikkan di Chrome ini apk pur ya Hai dan aku lihat-lihat ini apk pur nih kayaknya aman juga ya ya termasuk aman ya Oke kita download disini paling atas Hai nah nah disini tuh file berbahaya berarti ini termasuk apk illegal ya dan aku cantumkan ini bukan apk aman ya ini apk tuh bisa menimbulkan virus gitu jadi aku saranin jangan download lewat sini ya kalau kalian mau ngototnya download lewat sini nggak ada cara lain buat download ff nya ya kalian terpaksa lah download lewat sini tapi aku saran kalian bisa sekali lagi nih kalian jangan pakai akun utama kalian ya kalau misalnya mau download di selain di playstore tuh kecuali di APP market wah itu nggak papa itu nah kayak gini di gini-ginian nih apk pur ini ya ini aku saranin tuh harus kalian tuh harus pakai akun kedua kalian biar aman lah gitu aku nggak mau membuat akun kalian tuh dibanet atau di hack gitu karena peraturan sekarang tuh ketat sekali cuy ya dan disini nggak ada ya free fire aku ketik free fire coba free fire max terus oke dan ada ya ternyata ada juga di apk pur ini ya dan kita lihat ulasannya dulu ya ulasannya tinggi tuh weh tinggi coy 8,6 cuy ini lebih tinggi dari yang apk tap-tap tadi ya oke screennya sama ya sama yang asli ya yang sama kayak di playstore dulu ya dan disini kita lihat nih tapi gua lemahnya cepat sih ke nah orang-orang juga banyak download lewat sini ya tapi aku saranin tuh ada dua yang pertama itu kalian tuh downloadnya harus lewat chrome gitu ya baru diarahkan ke playstore ya dan lewat APP market bawaan HP kalian ya selain itu aku tidak menyarankan ya cuy karena peraturan FF sekarang ini makin ketat gitu ya salah-salah download tuh kalian tuh bisa ke bnet loh ini serius ya masalahnya ini ya bukan masalah ini ya sepele ini ya bukan masalah sepele ini masalah-salah serius ini cuy kalo sampe akun kalian ke bnet tuh waduh itu gimana ngembalin lagi itu susah cuy ngembalin ya cuy ya nggak akan bisa cuy kalau ke bnet selamanya cuy jadi aku saranin tuh cuma lewat dua tadi tuh ya lewat chrome sama lewat APP market bawaan kalian tuh ya selain itu aku tidak menyarankan ya cuy ya oke lah cuy mungkin segitu dulu ya kontenku ini ya moga bermanfaat bagi kalian ya dan menambahkan bawasan bagi kalian juga ya oke lah cuy mungkin segitu dulu ya videoku ya tentang cara download ff-lagnya ya yang tidak ada di playstore nih ya secara aman ya jadi itu ada dua itu lewat chrome dan lewat APP market bawaan HP kalian ya oke lah cuy gua aja gaming coba dulu bye bye